Salah satu upaya yang dilakukan Basnas Kabupaten Lombok Timur dalam mengetahui potensi zakat ialah dengan melakukan pendataan ZIS di luar neraca berbasis masjid. Upaya ini diharapkan memberikan gambaran secara umum terkait potensi di masing-masing wilayah terkait pengumpulan zakat. Hal ini disampaikan Ketua Basnas Kabupaten Lombok Timur, Ismul Basar. Berdasarkan pertemuan yang dilakukan program Basnas se-Indonesia, Basnas daerah diharapkan melakukan pendataan ZIS di luar neraca atau off-balance sheet berbasis masjid. Upaya ini sekaligus sebagai langkah pembendahan tata kelola zakat. Melalui sumber daya manusia yang dimiliki Basnas daerah saat ini, ia optimis pendataan ini bisa dilakukan petugas. Zakat yang terkumpul di masjid tidak akan dimasukkan ke dalam neraca Basnas, namun upaya ini sebagai landasan untuk mengetahui potensi zakat. Adanya pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan serta pengelolaan ZIS. Selain itu, pengorganisasian yang dilakukan Basnas juga lebih baik. Kita juga diminta oleh Basnas RI untuk menghimpun potensi zakat infak sodokah masyarakat melalui masjid. Nah itu yang disebut dengan off-balance sheet. Off-balance sheet itu adalah potensi zakat yang ada di masyarakat tidak melalui Basnas, tetapi dihimpun melalui masjid. Dan kita ingin tahu seberapa besar potensi itu yang ada. Nah kita rencanakan untuk off-balance sheet, zakat yang ada di masyarakat di menjelang bulan Suci Ramadan ini sebesar 10,5 miliar. Nah dengan cara kita akan melakukan input data di masing-masing masjid, kecamatan maupun desa. Seberapa besarkah potensi zakat masyarakat itu, dirfak dan sodokahnya yang disalurkan oleh masjid. Basnas Lombok Timur akan melakukan pendataan ZIS dengan menyasar 1.393 masjid yang tersebar di 21 kecamatan.